Hai teman-teman kali ini saya akan membuat video tentang memperbaiki sesuatu ya memberitakan memperbaiki barang elektronik di rumah kalau ada kerusakan kerusakan magicom ya cara mudah memperbaiki magicom yang mati total caranya sangat mudah sekali ya tidak usah mengeluarkan biaya banyak-banyak kalau misalkan ada barang yang rusak di rumah ya mending kita perbaiki sendiri daripada kita warawiri ke apa namanya bengkel servis ya servis elektronik karena disini saya mau mengasih tahu biar teman-teman bisa tahu Oke tidak usah lama-lama berbicara ya di bawah ini ada barang-barangnya ya yang yang mau menjadi klinci percobaan Oke saya skip video dulu ya buat lihatkan perlihatan gambarnya ini ya magicom nya sudah saya bongkar tadi ini magicom mereknya apa ini kosmos ya kosmos kalau teman-teman ada barang elektronik di rumah rusak tidak usah dibawa ke servis ya kita bisa perbaiki sendiri dengan cara yang mudah dan simpel pokoknya tidak usah ngeluarin biaya itu yang paling yang paling utama itu ya kita kalau punya sesuatu lebih enak di perbaiki sendiri hitung-hitung kalau ada jam luang kan buat kesibukan juga ya Oke disini saya akan memperlihatkan isi daleman magicom Oh sebentar sebentar nah ini sudah saya buka ya tadi ini adalah jalur ini jalur ke AC AC listriknya ya ini AC listrik ada dua jalur ya jalur 220 dari PLN menuju ke ini pasti menujunya ke apa namanya elemen ya elemen dia melalui kabel-kabel ini dia menujunya ke elemen yang berada di pemanas beras ini ya ini sweet buat apa namanya kalau sudah sweet otomatis kalau sudah dia sudah apa menandakan kalau beras sudah masak ya dia seperti seperti kalau dia seperti ini berarti sweetnya lepas ya jadi dia netral dia kalau sweet sweet sudah lepas dia langsung oper sweetnya ke buat apa penghangat saja ya kalau sudah sweetnya sudah nyuit gini dia menghangatkan saja kalau kalau tidak ada sweet ini dia kalau menanak nasi terus-terusan dia akan bisa kering apa namanya berasnya bisa kering ya kalau sudah matang harus dia harus nyuit dan sweetnya harus bekerja Oke langkah apa yang perlu kita cek tentunya ini tadi sudah saya bongkar sudah saya bongkar ya dan disini tadi di perhatikan jalur ini ya jalur PLN perhatikan jalur PLN nya ini ya ini pasti dua jalur ini nanti ada kabel yang satu kabel ini pasti ada selongsongnya ya pasti ada selongsongnya dan selongsong ini pasti di dalamnya ada saya sekring coba kita buka ini sebenarnya tadi saya sudah memutuskan sekring nya dan sudah saya sambung kembali ini baru saya videokan tapi setiap saya membongkar magicom kasusnya pasti kalau sekring sudah umur pasti dia sekringnya jebol jebol atau mati sebentar kemana tadi sekringnya sekringnya malah hilang nggak tahu sekringnya malah hilang ini ya kabel ini tadi kabelnya ini sudah saya sambung kembali ya seperti ini kabel ini tadi ada sekringnya ya penghantar seperti ini lalu ada penghambatnya sekring sekringnya saya cari malah tidak ada yang hilang pokoknya penyebabnya pasti di sekring itu putus kalau sudah putus tidak usah dibelikan ya kita langsung sambung saja seperti ini pasti dia langsung nyala nanti kita sambung lalu kita masukkan ke selongsong selongsong seperti ini lagi selongsong ini fungsinya biar sekring tidak nempel ke bodi biar tidak nyetrum ya kalau kesetruman bahaya nah seperti itu ya teman-teman oke saya skip video buat pasang bodi lalu saya tes ya setelah saya pasang tutupnya saya akan pasang bautnya ini ya pasang baut oke ya sudah pasang semua waktunya kita tes itu lampunya ya lampu buat naktesnya gampang sekali ya tinggal kita buka seperti ini saya tancapkan listrik ya ini listriknya dari PLN saya tancap ya bismillahirrahmanirrahim terumah pandai yang bahaya itu kalau nyetrum ya jadi perlu kita cek dulu kita cek pemanas ya yang ini kan lampunya yang hidup di warm ini ya tulisan warm ini buat apa ini penghangat kalau pemanas itu yang kok ini ya saya coba pindah ke nah lampunya sudah oper ya yang sudah pindah ke kok tuh 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 panas ya sudah berhasil panas ini setelah tangan saya saya cabut tombol ini saya tekan setelah saya cabut ini pindah lagi ke warm ya kalau sudah ke warm kita kita ceknya apa penghangatnya itu di sini ya di sini ditempel tangan kalau di hangat berarti normal kalau yang pemanas itu yang lempeng sini ya ini buat pemanas lempeng sini nih kalau yang sekitar sini mengelilingi ini buat penghangat penghangat ini penghangat semua ya sudah oke ya pemanas sudah oke penghangat oke lampu sudah oke semua pemanas penghangat oke kalau video ini bermanfaat silahkan di subscribe ya ini Magikom nya ini Magikom nya merknya Cosmos ya begitulah cara mudah tadi cuma mengganti cycling ya oke terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video saya selanjutnya ya 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 Terima kasih.